Maklek gender, mulus, sum-sumnya langsung keluar, langsung masuk ke tonggorokan, wah, mulus banget, enak, wah, sampai kosong, melong. Wah, apa biasa, sekalipun tempatnya di bawah jembatan layang kereta api, tapi tetap romantis, ada lilinnya yang candlelit, wah, wah, ini sop sum-sumnya, bukan sop sum-sum, tapi sup sum-sum, lihat kan tadi tulisannya SOV, kita cipin ya. Tapi ini sebenarnya kan standar ya, ibu-ibu di rumah kan juga bisa masak sup ya, biasanya bumbunya apa sih, ada palanya, ada cengkehnya, tapi ini ada jahenya sedikit, wah, untuk orang yang masuk, angin cocok gitu, jadi ada pedes-pedesnya sedikit, pedesnya jahenya dan pedesnya cengkeh, tapi palanya membuat perasanya lebih enak. Dagingnya enak, sekarang kita cobain dagingnya kayak apa. Dagingnya maknyus, empuk, dan curi, enak banget. Nah, tentu harus kita cobain dong, sum-sumnya. Sumsumnya juga sum-sum kambian. Lalu, kita sedot ya. Malet jendis, mulus. Sum-sumnya langsung keluar, langsung masuk ke tambor organ. Wah, mulus banget. Enak. Wah, sampai kosong belum. Semua sum-sumnya kesedot habis. Cuma dengan sekali sedotan aja, berarti memang cara masaknya hebat ya. Pasti rahasia tuh. Kita coba satu lagi. Tapi jangan banyak-banyak ya, pemirsa. Yang namanya sum-sum itu, pasti kolesterolnya lumayan tuh. Sampai di dalam, dia jendel lagi. Wah, padahal disini mulut ya. Langsung keluar, langsung. Wah, enak banget. Betul. Kosong lagi. Berhasil ya. Memang berarti konsisten kualitasnya. Sayurnya juga enak. Tentang dengan wortel. Daun seledri. Karena itu dibilang daun shop ya. Semua shop selalu ada seledrinya. Wah, ternyata ada tulang mudanya juga ya. Kita jendepin. Ada sedikit tulang tua di antar tulang muda. Tapi tulang mudanya enak. Enak banget. Apa misalnya? Kita teruskan perjalanan kita. Dan kita mau cobain lagi yang juga manis. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.